Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Selasa 20 Agustus 2024. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan perkara terkait Undang-Undang Pilkada. Selanjutnya, pengurus elit Golkar menegaskan partainya tetap kokoh meski dihantam oleh gelombang. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian gugatan perkara terkait Undang-Undang Pilkada. Keputusan ini membuat peta politik pilkada, khususnya di Jakarta, diperkirakan semakin seru. MK memutuskan mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada soal pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah, minimal 7,5 persen. Putusan itu langsung menarik atensi. Sebab dengan putusan itu, otomatis membuat PDIP bisa mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta. Terlebih, PDIP memperoleh 14,01 persen atau 850 ribu suara lebih. PDIP sudah mengakui langkahnya mengusung calon di Pilkada Jakarta berat. Sebab semua parpol telah masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Meskipun begitu, PDIP mengaku akan terus berusaha. PDIP bahkan sempat melemparkan kandidat yang mau diusungnya jika memenuhi syarat threshold di Pilkada Jakarta. PDIP mengaku mau mengusung Anis Baswedan dan akan dipasangkan dengan kader partai berlambang banteng itu. Ada dua nama yang disebut elit PDIP. Ada nama Rano Karno, sidul anak sekolahan. Dan ada nama mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengatakan, wacana duet Anis Rano Karno, hasil aspirasi yang disampaikan akar rumput PDIP. Berita selanjutnya, Rapimnas dan Munas 11 Partai Golkar 2024 digelar di Jakarta Convention Center. Waketum Partai Golkar sekaligus ketua panitia penyelenggara Rapimnas dan Munas Golkar, Bambang Susatio mengatakan ada ratusan peserta yang diundang untuk Rapimnas dan ribuan peserta untuk Munas. Bamsud Sapaan Akrabnya mengatakan Rapimnas menjadi ajang konsolidasi kader terlebih menjelang Pilkada Serentak 2024. Selain itu, Bamsud menegaskan, partainya tetap kokoh meski dihantam oleh gelombang. Berujuk pada realita dan dinamika politik yang berkembang saat ini, urgensi penyelenggaraan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar semakin menemukan relevansinya dan konsektualitasnya. Karena dalam waktu dekat, kita juga akan dihadapkan pada ajang konsultasi politik nasional, yaitu Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, Forum Rapimnas dan Munas akan kita manfaatkan sekaligus dengan sebaik-baiknya sebagai ajang konsolidasi, menyatukan visi, dan penguatan komitmen segenap keluarga besar Partai Golkar untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi Partai Golkar dalam pembangunan nasional. Selaras dengan komitmen tersebut, maka tema yang diusung pada Rapimnas tahun 2024 adalah Golkar Sorit untuk Indonesia Maju. Saudara sekalian, peserta Rapimnas yang saya hormati, sepanjang sejarah perjalanan Partai Golkar menitik konsultasi politik Partai Golkar telah ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan tantangan. Alhamdulillah, gelombang cobaan yang datang sini berganti, menempa dan menimpa kita, tidak menjadikan kita hancur dan terkoyak, tapi justru semakin menyatukan dan menguatkan kita semua. Selama setiap diri kita menjaga komitmen untuk menjaga, saling menjaga dan menguatkan, cobaan seberat apapun tidak akan membuat kita bergeming, rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Pohon beringin daunnya rindang, akarnya kuat mencekram bumi. Partai Golkar tak pernah gamang, masih cobaan datang, silih berganti. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.com. Terima kasih telah menonton!